Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bua Nafam Pada kesempatan kali ini Saya mengupload video tentang budidaya pisang Pemupukan pertama, pemupukan kedua, sampai pemupukan terakhir Juga potensi panen pisang per bau Mari kita ikuti perbincangan saya dengan praktisi petani pisang Jangan lupa like, share, dan subscribe Satu bau 25 ton Satu bau gak? Itu setawun? Setawun Panennya? Dipotong pak? Iya Itu kan dipotong Ini dipotong? Iya Saya mau nanya-nanya boleh pak? Boleh Ini pisang ini pak, bang tanamnya berapa kali berapa pak? Dalamnya? Iya Paling sekitar 15 cm Dalamnya 15 cm, kesamping kanan kiri? Sininya? Kotaknya? Sekitar 10 cm Dalamnya 15 cm, terus sekitar 10 cm 10 cm ya? Baru benihnya ditanam gitu? Iya Terus ini dipotongin pak? Potong Ini kan anakannya dipotongin berarti? Potong semua iya Begitu muncul dipotong? Potong Yang gak, kalau setengah bulan Iya Dipotong terus di kesampingin? Iya Ditaruhnya? Dibuangnya gitu? Iya Samping Sama-sama sampahnya sekalian Iya Kalau di itu kan pak, kalau orang-orang biasa sampahnya malah digunukin di sini pak? Di bawah pohonnya? Oh ya bisa, tapi kan disini kan rapi Jadi gak bersih ya Pupuknya apa gimana? Pupuknya itu kalau pupuk awal pertama itu pakainya TSP TSP? Iya Satu pohon berapa gram? Satu pohon sekitar Sekitar Segenggam Satu kilo lima batang Satu kilo itu lima batang? Lima batang itu standar Berarti 200 gram aneh ya? Pakai TSP? Iya Oh yang lima batang Satu kilo Itu umur berapa bulan pak? Kalau mau itu pupuk pertama itu sekitar Bisa setengah bulan Iya Sepuluh hari itu bisa Pupuk secara awal Sepuluh hari sudah tanam pak? Sepuluh hari sudah tanam Pupuk TSP Terus Dipupuk laginya? Lagi nya sekitar umur dua bulan Dua bulan? Orea Orea aja? Orea sama poska Poska Dicampur? Iya Itu per pohon berapa berarti? Sama itu Satu kilo lima pohon? Satu kilo lima pohon Berarti sepuluh hari Dua bulan Terus? Terus Kalau misalnya ada airnya ya Tiap satu bulan Tiap satu bulan? Kalau airnya lancar? Iya Kalau tidak janya Kalau misalnya airnya ada Terus satu bulan Terus Airnya disirami Amin apa tergenang di selokan aja pak? Ya kalau habis nipuk disiram Biar turun ya pak? Berarti meresap pak Berarti sebaiknya tiap bulan dipupuk Kalau misalnya airnya ada? Ada ya dipupuk Sampai Umur Umur sepuluh bulan Umur sepuluh bulan Tadi umur satu bulan sampai sepuluh bulan Tiap bulan dipupuk Kalau ada airnya Habis dipupuk disiram Supaya nyerap Itu umur sepuluh bulan itu sudah keluar buah? Sudah Seperti ini berarti pak? Ini sembilan bulan ini Ini sembilan bulan? Iya Ini begitu keluar buah pak Dipotong Mana ini? Ininya apa namanya? Jantungnya? Iya Dipotong begitu aja? Potong ya Umur sepuluh bulan dipotong Kalau udah ada jantung Dipotong? Itu ciri-ciri motong jantungnya itu pas gimana pak? Ya ini kalau sudah begini Kalau sudah gak ada lagi Ini calonan akan? Iya Berarti dipotong? Iya Kalau gak dipotong takutnya itu ada ular Ular itu yang Nanti makanya Ini kripis Buahnya jadi tipis? Iya kan masuknya dari sini Masuk Masuk Terus kesini Ulat itu? Iya Masuknya dari mana pak? Ini dari sini Terus ke atas? Ke atas Nantinya ke pohon ya? Ke pisang ya? Ke buahnya Jadi kecil? Kecil Enggak ini Kerapak ini pak Kerapak? Iya Makanya jantung dipotong Sesudah gak kelihatan ada buahnya lagi Iya Ini berarti udah bisa dipotong? Bisa Contohnya kayak ini ya pak ya Ini dipotong kan Pupukan terakhir itu pakannya itu KCL Pupukan terakhir umur berapa bulan? Umur sepuluh bulan Sepuluh bulan? Ya umur terakhir KCL KCL Rus JTA JTA Poska Poska Ya kalau aja itu Sondawa buah Masuk Apa pak? Sondawa buah Sondawa buah itu apaan? Bupuk kecil? Iya Membesarkan buah pak Iya Biar mulet Iya Oh buahnya biar bagus? Iya Terus pak ini kan buah bersih-bersih ya pak? Kadang-kadang buahnya itu gak bagus Jopat Yang diobat apanya? Buahnya Disemprot? Iya Buahnya disemprot supaya bersih? Oh gitu pak Ada obatnya? Obatnya ada Ada Ya racun apa aja lah Yang penting sejenis racun Kan kadang-kadang pak Ada yang bintik-bintik Hitam ya? Hitam ya Terus itu berapa Itu kan bisa disemprot Berarti disemprotnya pas umur berapa? Pokos Umur sekitar itu udah berbuah itu pak Udah berbuah jantungnya udah diambil Semprot ya Berarti umur 10 bulan Biasanya panen Ini pisang raja nangka bukan? Ini bukan ini krampleng namanya Ini krampleng Iya pisang tandung Kalau itu pisang yang sehat 11 bulan abis 11 bulan itu udah panen maksudnya? Abis ya Kalau bagus ya? Iya Itu untuk pisang raja nangka mungkin pak? Iya raja nangka ya 11 bulan Kalau kepok kan beda? Enggak Lebih Lebih dari 12 bulanan ya? Iya lebih Kalau pisang nangka itu kalau sehat 11 bulan itu abis Hitung-hitungannya pak Kalau nanam pisang sama nanam padi Kira-kira untungan mana sebenarnya? Ini kalau pisang itu yang pisang yang bagus ya Iya Satu bau 25 ton Satu bau pak? Iya itu yang Itu setahun? Setahun Panennya tiap? Panennya itu bisa 2-3 kali 3 kali panen Dalam setahun itu? 1 bulan 1 bulan 11 bulan itu Satu bulan buat panen itu tiga kali Oh umur 11 bulan Tiga kali panen berarti Terus nanti pak Kan udah dipanen Ini udah ditebangin Nanti Berarti bikin lubang baru? Sisa ya sini kan Atau kita biarin anakannya pak? Enggak apa-apa Bisa Sisain satu Anakannya sisain satu? Ini kan sudah Sisain satu ini Ini yang ini pak Disisain berarti? Sisain Ini pas sisain satunya itu pas umur berapa bulan pak? Kalau ini mulai dari umur 5 bulan Sengaja sisain satu? Iya sengaja Jadi begitu ini panen yang ini gede gitu ya? Tidak besar ya Jadi kita gak usah modal benih lagi pak? Yalah kapaiknya sih Nonem lagi Nah kan bagusnya nonem lagi Tapi Sesudah disisain satu itu Maksimal berapa kali nyisain Untuk pindah lubang tanam Oh ini ya? Iya Cuman nyisain satu Iya kan udah disisain satu Ini kan besar lagi misalnya Sesudah besar kan nyisain lagi Iya nyisain lagi satu lah Maksimal berapa kali nyisain satu gitu Bicanya? Iya apa tiga kali baru ganti lebang tanam Ya bagusnya sih dua Dua kali aja? Baru ganti lebang tanam gitu ya pak? Benihnya bisa ngambil dari sini berarti? Bisa ya Dari sini lagi Berarti benihnya cuma sekali modalnya? Iya Dari sini lagi Dari sini lagi Untung pertama agak sedikit Panen keduanya Karena benihnya ini ya pak? Benihnya dari sini Terus sama perawatan ini agak ringan mungkin? Kalau ini? Kalau ketapan keduanya Iya Yang penting lah agak ringan Kan kalau tahapan kedua Ngebikin ini juga pak? Galian ini Galian ini Selokan Tinggal di sini aja pilihin misalnya Sekarang Danikidunga masih suksesnya tak Menangkis duit Oh ke Bandung juga Kalau ada barangnya ini Hari-hari ini Kalau ada barangnya itu Satu hari dua truk Kalau ada barangnya Dua truk itu berapa berarti? 15 ton Habis aja ya? Ini besok mau tebang Ini? Mau dipanen? Ini yang punya kan Termasinya itu Baku Yang punya Makanya lima hektare ya pak Berapa kinterasya mau Oh gitu pak? Kalau ini hari-hari ini Permintaan kalau ada itu Satu hari itu Satu truk Satu hari satu truk Alat Bisa hanya Tidak ada tajik Hari baru ngiri Menyari dulu Iya Tapi saya lihat Di samping kanan kiri itu Banyak itu pak Banyak kebun pisang Sana Iya Ya itu udah Sejepang semua Berarti Tinggal nunggu lagi mungkin ya Nunggu panen lagi Kalau jadi potongan Sekitar 10 hari kan Nanti potong Ini berarti panen kira-kira kapan pak? Berapa bulan lagi? Apanya besok Besok mau didepang tuh Yang itu tuh Yang itu tuh kan Iya Udah mau didepang Besok udah dipanen Ini kan dipanen Iya Berarti kan kosong lagi Kosong Ininya kan masih kecil ya pak? Iya Jadi enggak gini Panen sekarang Ininya udah agak gede Panen yang ini Enggak bisa begitu? Enggak bisa Kurang bagus ya? Berarti lima bulan Baru kita nyisain Satu anakan ya Terus pak Kalau hamanya apa? Penyakitnya apa kira-kira? Kalau pisang Hamanya itu Angel ya Enggak bisa Ada yang tahu Tuh Biasanya si awalnya Tidak di pemupukan Oh di pemupukan? Kan itu ada yang Mati ke Itu amanya semua ini Enggak bisa yang atas Oh yang Kadang-kadang kerdil pak Ada Kerdil sih bisa di atas Tapi yang enggak bisa Udah tinggi Ngepas istirahnya mati Kata orang sini Nama apa itu? Bereng Bereng Berarti itu di faktor Pemupukan? Iya Pemupukan dasar? Awal itu Dari pemupukan Kebanyakan Pemupuk Bisa enggak waspada Bisa mati semua Satu ini pak Satu kawasan Satu bau bisa mati semua Makanya itu Standarnya kan Lima batang Satu kilo Itu Sebagai standar ya pak Iya Tadi Campuran-campuran Tetap aja Lima batang Satu kilo Di Pemupuknya Di uur pak Gitu Ini kayak ini Yang putih-putih apa pak? Ini Ini bekas pupuk Ini bekas pupuk Terus disiram Jadi biar nyerep ya pak Kalau itu yang gede Yang bau itu Satu bau 25 ton Tinggal dikali kakek Sekarang harganya Kan ada standar Tiga ribu Pali Kali dua lima Iya Tiga hitam duit ya pak Tapi kalau Harga pisang itu Puncak-puncaknya Dari buas Bulan puasanya Pas bulan puasanya? Iya awal bulan puasa Sampai tanggal Dua puluh Berarti sekitar Dua puluh hari Dua puluh harian Kemarin aja Enam dua Harganya Nota itu ya Iya Berarti kalau mau Panen bulan puasa Kita tarik mundur aja Kalau mau Kira-kira ingin Panen bulan puasa Ya Waktu nanamnya Itu habis Selebaran Pasar Selebaran Itu nanam Setahun Iya Bulan puasa Panennya Iya pak Terima kasih pak Dengan siapa pak Arli Saya iman pak Makasih ya pak Terima kasih Sudah menyaksikan Channel Buan Afan Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang Kurang berkenan Apabila ada kritik Dan saran Silahkan komen Jangan lupa Like share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax